Kenaikan kasus COVID-19 secara signifikan ini membuat warga kini mulai memburu tabung oksigen. Desakan untuk membuat vaksin dosis ketiga sebagai vaksin dasar saat ini juga mengemuka termasuk permintaan keseriusan pemerintah menghadapi varian Omicron. Berikut laporan khas redaksi untuk Anda. Minggu malam, lampu seluruh lantai dari empat tower yang dibuka untuk tempat perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat menyala terang. Hal ini turut menjelaskan bertambahnya jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di sana dalam beberapa hari terakhir. Data humas RSDC Wisma Atlet mencatat ada lebih dari 5.900 pasien yang masih dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Untuk mengantisipasi bertambahnya pasien COVID-19 dalam beberapa hari ke depan, pihak RSDC menambah sekitar 4.000 tempat tidur hingga total menjadi lebih dari 12.000 tempat tidur di kamar perawatan. Penularan COVID-19 yang terus menunjukkan peningkatan signifikan beberapa waktu terakhir juga membuat penjualan tabung oksigen medis untuk perawatan pasien COVID-19 mulai naik meski belum ada antrean pembelian. Pemilik depot isi ulang dan tabung oksigen medis mengatakan, jika biasanya menjual 5 hingga 10 tabung per hari, namun sejak beberapa hari terakhir naik menjadi 15 hingga 20 tabung perharinya. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, mereka kini mulai menambah persediaan tabung. Meski begitu, tidak ada kenaikan harga. Untuk persediaan tabung baru kita sih antisipasi juga ya. Biasanya kan kita pesan antara 50 sampai 150, nah sekarang kita naikin jadi 200 sampai 300 tabung untuk antisipasi lonjakan kayak Delta kemarin. Sejumlah konsumen juga sengaja membeli untuk berjaga-jaga meskipa ada anggota keluarganya yang menderita COVID. Oh belum ada, di rumah saya belum ada, cuman tetangga kan ada gitu di lingkungan situ. Jadi kita untuk antisipasi aja. Di TPU Rorotan Jakarta Utara, jumlah jenazah yang dimakamkan juga kembali meningkat. Pada hari Minggu ada 9 jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di sana. Sementara Sabtu 5 Februari, tercatat ada 44 pasien COVID-19 meninggal dunia secara nasional. 25 di antaranya berasal dari wilayah DKI. Jawa Barat masih menjadi provinsi penyumbang kasus harian COVID-19 tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Barat terpusat di dua aglomerasi, yaitu Bogor, Depok dan Bekasi, serta aglomerasi Bandung Raya. Epidemiolog Griffith University Australia, DKI Budiman mengungkapkan, saat ini gelombang ketiga di Indonesia masih menapaki awal-awal anak tangga. Yang harus diperhatikan adalah adanya anggapan varian Omikron lebih lemah dari Delta. Dan gelombang ketiga ini menjadi lebih harus kita waspadai karena di tengah adanya anggapan yang salah ya bahwa Omikron ini sebagai varian yang lemah, Padahal semua varian itu serius dan evolusi virus itu belumlah mengarah pada kondisi di mana virus itu menjadi lemah. Karena sepada faktanya Omikron ini tidak lemah, bahkan dua kali lebih serius daripada virus asli di Wuhan. DKI menyarankan berbagai pembatasan aktivitas manusia juga harus diaktifkan kembali, termasuk pembelajaran tatap muka yang dialihkan ke daring minimal satu bulan untuk mengurangi potensi penularan. Tim Liputan, CNN Indonesia